Selamat siang teman-teman Jumpa lagi di channel Topik Farm Sekarang Saya akan Mengambil Daun singkong Pucuk daun singkong Karena Saya akan membuat Lalapan Bisa juga dibuat untuk botok Kita ambil pucuknya saja teman-teman Kita ambil Pucuknya Yang daun-daun yang masih muda Sisakan satu saja Nah ini seperti ini Sisakan Jadi jangan diambil semua Sisakan saja teman-teman Ini saya tenang singkong di Area pematang sawah Karena pematang sawahnya Nah ini Karena Karena tanahnya Lahannya itu berundak Ini di atas Terus di bawah Ke atas lagi Jadi di bagian gemping ini Saya Tanami Singkong ya Pohon singkong Daripada kosong Disitu juga Saya tanami Saya tanami Pohon pisang Di bagian Tebingnya ini Kebetulan sekarang sudah Sekarang saya Baru Ambil ya teman-teman Kita ambil lagi Teman-teman Pucuk daun singkongnya Kita ambil beberapa Lai saja Dan sisakan juga Di pohonnya Sebenarnya sih Bisa kita ambil semua Pucuk daunnya Tanpa disisakan Tapi Itu tidak bagus Untuk pertumbuhan Pohon singkongnya sendiri Teman-teman Karena nanti Akan tumbuh cabang Dan membuat Pohon Singkongnya itu Tidak lurus Jadi kita ambil beberapa Lai dan sisakan Di pohonnya juga Di bawah Di bawah ada juga Teman-teman Ini Pasti Bekas Batang pohon Singkong Yang sudah Dipanin Lalu Saya Buang di pinggiran Ini teman-teman Jadinya tumbuh Tapi Yakin Tidak akan Berbuah Dan Buahnya itu Akan normal Singkongnya Teman-teman Selain Dibuat Boto Juga bisa Dibuat lelapan Teman-teman Bisa juga Dibuat Sayur ladeh Sersantan Itu teman-teman Ya Jangan lupa Subscribe Comment dan like Ya teman-teman Dukung channel ini Terus Dan di video Selanjutnya Saya akan Membuat video Tentang Pemanenan Atau pencabutan Pohon singkong Yang ada di sebelah ini Teman-teman Thank you Sersantan 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 Sersantan